Tidak gampang merawat wahyu, karena tidak gampang pula menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa merawat wahyu. Laknat dari semesta alam ini, atau laknat dari apa, kalau bilang laknat mungkin terlalu itu lah. Yang namanya raja harus punya sesepuh ibaratnya. Harus punya kesepuhan secara kasar itu. Karena nunjung, acar, penditor, sini harus ada. Ternyata itu tidak. Dia mengangkat bahkan begitu mengangkat. Tapi, uluh salamunya. Ini nunsai bu, Mbak. Kerajaan Mataram itu kan kerajaan yang besar. Tapi mengapa tidak sebesar Majapahit itu, Mbak. Nah, kemudian terkait kemarin yang telah disampaikan Panjenengan, mengapa ada istilahnya ramalan yang menyatakan bahwasannya. Mengapa Wahyu Keprabun Mataram ini tidak berlanjut, Mbak? Ongwila Heng Jatin, Kho Nihacat, Khajat, Khajat, Lalu Gunusantara, Tabe-tabe, Tabe, Tabe, Salamu. Faktor sebabnya, Mbak, Teges Kuloin, itu mendahului kehendak yang maha kuasa. Samping ini kodrat, tapi ada penyebabnya. Ya, sebab-musabablah cara kasarnya itu. Mengapa tidak berkelanjutannya wahyu Kerajaan Mataram yang diterima oleh Penembahan Zenopati itu. Ya, berbagai faktor, tapi yang dominan. Yang dominan sekarang itu karena disitu adalah riuh. Riuhnya masuknya, maaf kata kalau saya ngomong itu, paham. Keyakinan atau ketuhanan atau kepercayaan dari manca raja yang menggaduhi keyakinan daripada sang raja ini yang setidaknya itu sang raja ewuh oyo yang pambuti. Mau diterima seperti apa? Kalau tidak diterima, seperti apa itu? Faktor-faktor utamanya. Sehingga dalam penggaduhan itu timbulah pengabean. Mengabeikan, mengabeikan terhadap apa? Pakpum atau ketanjingan wahyu Keprabun Jawa yang sesungguhnya. Wahyu Keprabun Jawa yang sesungguhnya itu kan adalah wahyu Cakraningrat. Cakraningrat itu bisa, pokoknya sih wahyu Cakraningrat. Wahyu Kepemimpinan. Wahyu Kepemimpinan Nusantara ini. Terus itu kan pada zaman Lajapahit, namanya adalah wahyu Ketarik. Terus dalam penembahan Senopati ini, wahyu Kepemimpinan Nusantara ini harus dirawat. Lagi-lagi saya katakan wahyu ini harus dirawat. Siapa yang merawat? Yang merawat itu adalah yang ketipisan beserta keturunannya. Sekali-lagi ya, wahyu ini harus dirawat. Contoh lah, kan jika Nabi Muhammad menerima wahyu, namanya Quran lah, hibaratnya. Itu dirawat nggak? Dirawat sampai sekarang. Sampai sekarang kan dirawat. Nah, ini kegagalan atau apa? Kegagalan berlanjutnya wahyu gagak emplit karena kurang dirawat. Dan kurangnya merawat itu kan harus ibaratnya nggak bisa ibaratnya wahyu ini dikewayu. Diduakan. Diduakan. Tidak bisa. Wahyu ini dikewayu. Ibaratnya Bojo gitu. Istri, suami, istri. Itu nggak bisa dikewayu. Artinya ketika di bumi Jawa ini, di bumi Nusantara ini kan kebanyakan pirantinya itu adalah sesaji lah. Bunga dan kemenyan minimal. Nah, ketika ini sudah tergaduhi wah dalam keraguan, dalam mencelorokan. Dalam apa? Wah, Riku dengan tetangganya, dengan pengaruh mansa negara ibaratnya sekarang, landa ibaratnya apa itu? Tanya itu. Terus lagi paham keyakinan yang lain juga. Ngapain kamu itu? Sesaji dan sebagainya. Nah, ini yang kurangnya. Terus karena anunya nggak itu, sehingga apa? perawatannya nggak maksimal. Dalam merawat wahyu ini nggak maksimal. Kurangnya ada piranti. Sekarang kalau ditarik ya, mengapa setiap kadipaten dulu, ini sesudah macam baik loh ya, tetap punya pusaka tersendiri. Setiap kadipaten atau setiap kabupaten punya pusaka tersendiri yang harus dirawat. Gitu. Nah, ini telah telah tertiadakan mas. Lalu penasehat raja ya saya mungkin sambil menyatakan artinya setiap pemimpin itu mesti harus punya penasehat. Nah, ketika panembahan senopati turun ke latin maculang kalau nggak keliru itu, Hanyokrawati. Terus turun lagi ke Sultan Agung Hanyokroposumo. Sultan Agung Hanyokroposumo ini kan putranya ada sepihak yang mengatakan putranya panembahan senopati itu sendiri ada sepihak yang menyatakan itu putranya Hanyokrawati atau Raden Masjolang. Ya, Raden Masjolang Hanyokrawati itu pangeran setu rakyat. ini masih merawat makanya kebesaran Mataram itu dikala Sultan Agung nggak nyokroposumo. Sampai dia membentuk penanggalan kan itu sampai beliau itu menyeram ke Batavia tujuannya minimal Jawa dan Madura ini harus menjadi negara Mataram. Namun ketika Amangkurat ini Amangkurat ini ibaratnya pangeran yang tidak tidak dibekali dengan Kabruk Adilu sehingga teromba ngambing dia. Amangkurat kalau nggak keliru itu Amangkurat pertama itu namanya Raden Mas Syaitin itu ini pertama tidak bisa memelihara wahyu Gakak Mekritin. maka disitu terjadi pemberontakan ada keger pecinan ada apa truno joyo kalau nggak keliru itu kan artinya saya akan mengatakan bahwasannya satu kehendak Tuhan yang maizah atau hak kuloh atau hubungan pribadi dengan Tuhan kedua kalinya hubungan pribadi dengan lelukur ketiga kalinya adalah hubungan pribadi dengan sesama dan alam ya keempat kalinya ini ada syarat empat kalau menurut saya adalah hubungan dengan Allah hubungan dengan sesama terus hubungan dengan alam terus hubungan hakulah hakulah dan menghormati kepada lelukur ini loh yang 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 kegagalan yang 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 sangat nampak itu antara tiga ini yang sangat menonjol itu adalah kurang menghormatinya kepada lelukur sehingga wahyu ini tidak merasa tidak dirawat hancur disitu setelah Amangkurat Satu Amangkurat Dua Amangkurat Dua Amangkurat Tiga ini Amangkurat Satu dengan pangerannya Raden Mas Rahmat ini sudah kontradisi artinya hubungan anak dengan orang tua itu sudah tidak tidak apa tidak harmonis sehingga tarulah ketidak ketidak cocokan restu lelukur dan restu alam ini itu loh restu tidak ada di dalam kepada wahyu kegagalan teruslah Raden Rahmat yang Sultan apa Sri Susu Namangkurat itu kan sedelnya di Tegalarum dengan diikuti oleh Raden Mas Rahmat putranya itu putra mahkotanya nah ini saja ada keyakinan bahwa Raden Mas Rahmat ini justru daripada orang tuanya jadi jadi beban nah ibaratnya sudah sakit sudah apa meninggalnya katanya diracun juga gitu loh dan Raden Mas Rahmat sudah siap untuk pergi ke Mekah pergi ke Mekah untuk Ngang Soekarro namun ada apa ya yang disini yang di siapa itu Baribin kalau gak keliru itu jadi menasihati pak kuasanya yang di Banjar Negara itu siapa saya lupa namanya menasihati jangan begitu jangan begitu ini orang tuamu dan kamu itu harus bisa memondong wahyu nanti bagaimana ibaratnya nasib masyarakat nasib rakyat Jawa ini sehingga ketika itu ditunjukkan wahyunya keluar setelah meninggal itu Harum membatalkan untuk ngaji ke Saudi Arabia gitu loh makanya di Tegal Arum itu apa namanya dulu kan Tegal ya di apa daerah mana itu Tegal saja lah tapi ketika sedanya Aman Kurat 1 ini ya Kadin Sayyidi ini mengeluarkan ganda Arum ini dan dia dibaksa oleh oleh ibaratnya sesepuhnya ini yang untuk menerima wahyu itu sehingga dia mau menerima dan dia menjadi putra mangkota mengambil alih setelah itu bergabung dengan VOC mengambil alih Kartosuro maka dia Jumeneng jadi Radian Mas Rahmat ini menjadi apa Aman Kurat yang kedua Aman Kurat yang kedua saya rela kepada kamu tapi turunamu tidak boleh gitu tidak mungkin akan lama makalah turun turunannya Radian Mas Rahmat ini Aman Kurat 2 gak ada yang ledir aja lalu saudaranya Radian Mas Rahmat kalau gak keliru itu pangeran buger muncullah sudah menyelamatkan ini Radian Mas Derajat ya Radian Mas buger atau Radian Mas Derajat muncullah jadi Paku Buwono yang ke pertama itu loh Radian Mas Derajat ini lalu punya putra itu Aman Kurat keempat Aman Kurat keempat inilah yang akhirnya daripada tidak selamat membagi Mataram ini wakilnya menjadi empat Paku Buwono itu terus Hamengu Buwono terus Mangku Negara terus Paku Alam gitu loh ini artinya yang tidak bisa menyelamatkan itu ketika tidak ada kebaktian terhadap leluhurnya orang rumat wahyu itu tidak merawat wahyu itu gitu loh selalu merawat wahyu terutama itu satu tidak boleh marah kedua kalinya harus berbakti kepada leluhur baik leluhur yang masih hidup maupun leluhur yang maaf batas sudah di alam sana tidak tidak bisa ibaratnya merawat wahyu ini karena pengaruh itu dikatakan dengan animis mau menyembah ruh tidak bisa artinya ini tanah jawa bukan tanah cina bukan tanah arablah kalau boleh saya ngomong bukan bukan paham yang dari mansa percaya tabiat jawa tetap yang namanya merawat wahyu itu harus berbakti kepada leluhurnya jadi faktor utama ini adalah kurang berbaktinya atau kurang hormatnya keturunan kepada leluhurnya lagi saya katakan faktor utama ini adalah kurang merawatnya wahyu dari keturunan kepada kurang hormatnya kepada orang tua yang namanya merawat wahyu itu kan tidak boleh pemarah diantaranya terus hormat kepada leluhur jadi restunya wahyu adalah tergantung juga kepada restunya leluhur bisa dipahami tidak ini intinya kurang merawatnya wahyu itu sendiri terus waw menurut saya pemba waw panjenengan ngetika terkait sesaji pusaka dan penghormatan kepada leluhur kan sejauh ini kita banyak mengetahui bahwa kegiatan tersebut ritual tersebut masih eksis tetap dilakukan ada sekatenan juga tetap tiap tahun ada tradisi-tradisi yang lain juga tiap tahun kirap pusaka juga tiap tahun ini begini mas saya pernah mengatakan ya sering banyak orang sesaji yang tidak tahu maknanya sesaji ini nanti kepada pamalinya ini kan termasuk pamalinya orang wahyun ini tidak hormat kepada orang tua tidak hormat kepada lukur saya sering mengatakan banyak orang sesaji tidak tahu maknanya sesaji banyak maaf kata orang sembahyang tidak tahu maknanya sembahyang banyak orang orang ibadah mubah banyak orang orang beramal mubah karena tidak tahu hakikatnya beramal hakikatnya ibadah begitu loh ini yang yang sebenarnya sangat-sangat krusial dan perlu diluruskan artinya sesaji ini mungkin ada teraguan saja tidak boleh karena apa mengapa saya katakan mungkin dalam konten saya itu ada sesaji itu arahnya kemana begitu loh artinya kalau bumi ini jelas hidup karena hidup mesti ada ada makanannya kan seperti itu loh air itu jelas hidup karena hidup pasti ada makanannya ya kan tidak hanya sekedar bernafas bernafas itu kan abstrak ya kan tapi yang namanya angin juga ada makanannya makanya dulu setiap-tiap katipaten itu mesti ada tombak singkir banyu singkir geni singkir angin nanti mungkin akan saya babarkan itu tombak singkir banyu singkir geni singkir angin ini yang dikatakan mungkin adalah Trisulaweda dibagian secara gitu loh tapi kalau menurut saya saya tidak akan mau babar Trisulaweda setiap katipaten tentu ada tombak yang berdiri ya singkir geni satu singkir coba lihat di Kabupaten Cilacapit tentu ada di setiap katipaten di setiap katipaten itu adalah ini makin hari malah makin tidak terpelihara keramatnya hilang keramatnya hilang karena itu tidak dirawat intinya apa ya karena mengapa wahyu gagak kemprit ini sebenarnya ini wahyu yang yang kebulatan kebulatan nusantara juga gitu loh dari tentunya majapahit diperjuangkan oleh pertama adalah Sultan Hati Wijaya atau Jakarta Tingkir atau Kerajaan Pajang itu makanya dinamakan Kerajaan Pajang itu kan rela untuk pajangan saja dan dia telah mengetahui yang akan meneruskan bukan Pangeran Benowo bukan karena Pangeran Benowo ini Pangeran apa Dedak Turunei baratnya tidak akan bisa merawat wahyu ini karena bentukan dari jiwa keyakinan mancanegara gitu saja makanya cara kita cerita itu kesana panjang nanti menyinggung satu pihak jadi yang jelas kurang bisa merawatnya restu leluhur ini kurang bisa merawatnya wahyu ini karena kurang kebaktiannya terhadap leluhur itu jadi sekali lagi saya katakan mengapa bisa bakti kepada leluhur tentu ini kan ada penasekat saya akan mengatakan juga jangan berani-berani menjadi pemimpin tanpa ada penasekat yang ibaratnya kalau jadi pemimpin Sunda mestinya ya ada tokoh yang mau ngasih Sunda pipitang gitu jadi bupati di Sunda contoh lagi di Jawa ya harus ada sesebut Jawa jangan sampai beli roti di toko besi gitu loh maksudnya loh artinya begini ini masih penting mas sampai terdak turun yang ke-19 kalau kita berkiblat ke Demak kannya tiga generasi karena Demak itu Raden Patah itu membeli besi eh iya membeli roti di toko besi kira-kira begitulah sanepanya jadi artinya disitu ketika Raden Patah berdiri menjadi raja tidak ada perawatan terhadap wakil sama sekali itu mungkin karena faktor politik atau peperangan juga disambah kalau menurut saya menurut saya kurang sekarang beginilah kita bedah saja mengapa jalur maaf kata ini kan kaitannya dengan Islam Abangan dan Islam Putian mengapa Islam Putian ada di belahan Jawa sebelah utara dan mahkamah itu terbukti mahkamah ini semua ada di belahan Jawa sebelah utara dari mulai sana wah itu sama dengan Ampel Dentau itu kan nah disini yang sebelah selatan ini adalah ketelahnya adalah Islam Abangan gitu perbedaannya jauh kalau disini baratnya ada nama tua kalau disebelah utara mesti gak ada nama tua maksudnya waktu kecil saya namanya Sotikin tua saya dinamakan Tarmo apa-sapa gitu loh itu kalau di belahan sana gak ada mengapa secara etika juga tetap etika ya bumi sebelah sini bumi Jawa sebelah selatan tetap lebih tinggi lah etikanya tapi bumi sebelah utara itu tetap contoh kayak bahasanya itu bahasa bahasa kasar lah kalau saya ngomong itu kayak Brebes kayak Sirebon kayak itu kan kaku ibaratnya tapi kalau Jogja Solo etika masih ada di belahan Jawa belahan selatan gitu jadi intinya saya mengatakan saya akan mengatakan kepada seluruh calon-calon pemimpin ini negeri ini jadi jangan sampai lepas dari nasehat dimana nasehat leluhur itu nasehat orang yang dituakan nah ibaratnya di Jawa Timur ya harus ada di Jawa Timur di Lombok mungkin ya Lombok di Bali juga itu yang betul-betul ibaratnya kesepuan dari muncul dari bumi bumi apa pribumi itu gitu loh ya sehingga tidak tergaduh yumpamanya di Lombok tapi artnya seperti apa di Jawa ibaratnya seperti apa di Sunda seperti apa Sumatera seperti apa gitu loh jadi ini artinya antara buddha yang dan agama kalau boleh saya ngomong itu mestinya harus setidaknya itu seimbang setidaknya itu seimbang antara adat tradisi seni itu budaya itu kan isinya budaya itu ada tiga adat tradisi seni itu tetap harus dikelola dengan gelorannya yang tinggi dengan semuring-muringnya tidak bisa ibaratnya tergaduhi oleh oleh apa oleh hal-hal yang yang ibaratnya hanya rikuh ewuh pekewuh seperti itu terus akhirnya menghilangkan adat ini tradisi ini itu seni ini gitu loh sekarang kan sudah kehilangan kiblat semua ini sudah kehilangan kiblat harus akan kemana ini pemimpin cara merawatnya seperti apa dan sebagainya ya seperti itu sekarang mungkin maaf kata kalau Pak Jokowi datang ke kesepuan mereka mesti takut dinyatakan wah itu musrik itu sudah tuh tuh Pak Jokowi tuh ibaratnya ke orang Jawa tuh tuh Pak Jokowi mereduk menyam kira-kira begitu lah kira-kira jadi ya saya rasa begitu antinya memang merawat wahyu itu sangat penting untuk kelas tarian ini ya otomatis kalau merawat wahyu berawal dari merawat diri sendiri ke murian hati sendiri berarti kesimpulannya penyebabnya dari mulai Amangkurat kedua itu apa gimana Amangkurat pertama Mas Raden Sayyidin putranya Sultan Agung Hanyok Rokusumo lalu dari situ timbul sabda apa gimana bisa sampai ibaratnya harus berakhir sekian kali melanggar sabda Amangkurat ini kan telah disabda jangan sekali-kali Amangkurat pertama Raden Sayyidin sebelum Sultan Agung Hanyok Rokusumo ini jangan sekali-kali kamu bergabung dengan VOC maaf ini kalau saya mau kamu adalah turunan saya kamu adalah turunan panbansinopati kamu adalah turunannya orang Jawa ini bisa memegang gedeg jadi jangan sekali-kali kamu bertapiat melenceng dari lukun artinya jangan sekali-kali Amangkurat pertama Raden Sayyidin ini bekerjasama dengan VOC makanya kan Amangkurat gak diakui pahlawan nasional gitu loh seperti itu sehingga disitu adalah kejatuhannya karena melanggar lah Amangkurat ini dengan Raden Mas Rahmat penerusnya juga terjadi upata Raden Mas Rahmat sampai rebutan calon istri juga kan itu putri Oye kalau gak salah turunan Raden Pekek ya kan hati-hati Surabaya bagaimana itu sampai rebutan calon istri juga putra dan bapaknya ini rebutan wanita wanita iya Raden Ayu Oye ini diperbutkan sampai ya pokoknya seperti itulah kalau kita ceritakan memalukan lah ini sampai terjadi eh kamu karena kamu telah melukai hatiku Rahmat kamu bisa menjadi raja tapi turunanmu tidak mungkin akan bisa tapi karena ada nasihat itu pangeran kelopo garing gitu kelopo ing ya kan di sekitar Gumelem itulah terus menerima wahyu dengan ganda arum itu diterima dicucuk menurut konon ceritanya itu dari pusar gitu loh terus adiknya ini kan kena sadar Raden Mas Rahmat kamu bisa jadi raja tapi turunanmu tidak maka turunan itu sutikno kalau gak salah amangkura tiga tiga tahun lalu ketika ini Raden Mas Rahmat meninggal adiknya Raden Mas Derajat ini ya Raden Mas Derajat ini menunggui Sakarotil Maut menerima wahyunya itu katanya dicucuk dari udernya itu dalam itu dalam tapi ini apa tutur tutur masyarakat ini cerita rakyat dicucuk dari udernya makalah dia adiknya itu bisa meneruskan bukan turunannya Raden Mas Rahmat tapi kepada adiknya itu Raden Derajat ini Raden Derajat waktu kecil Pangeran Puger gitu loh nama kecilnya terus Raden Mas Derajat terus menjadi Paku Buwono pertama Paku Buwono pertama melestat melawat wahyu tapi karena dia itu ibaratnya tapanya ini maaf kata kurang sempurna dalam dalam merumat itu terus dikecak menjadi empat itu yaitu Paku Buwono Hamengku Buwono Hamengku Buwono juga putranya Derajat akhirnya Mas Sucono kalau gak keliru itu yang akhirnya Pangeran Mangku Bumi terus Aryo Mangku Negara ya terus lagi Aryo Mangku Negara menjadi bapaknya Pangeran Samor Nyawa itu terus menjadi Mangku Negara itu terpecah dari itu setelah Pangeran Sucono punya Jogja punya anak kesayangan dipecak lagi menjadi Paku Alam jadi akhirnya tidak bisa menyatukan Pulau Jawa seperti itu intinya jadi yang namanya orang merawat wakyu itu ya harus kuat dirakatnya kuat apa berada atau dirakatnya gitu loh ibaratnya petone jenjemahan 40 dan sebagainya ini harus itu itu inti terus berbakti kepada orang tua ya banyak syarat dengan kata lain setelah itu hanya melanjutkan yang ada tanpa esensi lelaku yang sungguh-sungguh iya sampai sekarang pun maaf kata ya itu saya katakan sekarang banyak orang sesaji tidak tahu maknanya sesaji gitu loh tidak sampai lu bukati yang paling dalam itu maaf kata sampai sekarang keturunan ningrat pun yang dikatakan darah biru ini tidak bisa melestarikan darah birunya gitu loh sehingga muncullah wakyu itu pindah ke Bung Karno begitu loh jadilah NKRI ini seperti itu kira-kira di samping ini memang sudah dinas ibaratnya makanya kalau ada cerita katanya sesubakir merantai itu ya mana adalah manusia bisa merantai makhluk gaib gitu loh sebenarnya tidak ini adalah perjanjian Sabto Palon yang justru Sabto Palon yang mengiring Sabto Palon mengiring seluruh kamu sekarang saya akan menghilang eh para lembut kamu tunduk dan patuklah kepada kancing ibu ratu kidul gitu loh bukan dirantai terus hanya Sabto kaki semar dan toko gitu katanya yang yang dibiarkan karena tidak mengganggu paham dari mansa negara sehingga apa tidak tidak melawan dengan sesubakir sehingga dibiarkan sebenarnya tidak gitu loh ini cerita-cerita yang kurang itu ya kembali lagi kepada intinya itu wahyu terus dirawat ya wahyu terus dirawat dengan cara tababrata tirakat ya ada tradisi lelugur terus ilestarikan menghormati kepada lelugurnya gitu loh itu cara merawat mengapa tanpa ada resul lugur tidak mungkin manusia akan kuat wahyu jadi tahu hakikatnya gitu loh ya sampai sekarang kalau boleh saya maaf ngomong adanya itu apa sekaten apa ya ada sekaten ada keliling ini pada tirakan gak itu waktu keliling kan katanya topo bisu terus dan sebagainya kalau menurut saya kurang sampai kepada hakikatnya itu sehingga wahyu itu terawat secara-sara demikian intinya kurang terawatnya ini loh kurang kurang terawatnya wahyu kurang kapanya kurang kebaktiannya terhadap orang tua sehingga wahyu gagak kemprit ini gagal pula dalam menjadi sambung majapahit untuk menggabungkan nusantara ini bahkan boro-boro nusantara ya jawab pun sesuai rencananya Sultan Agung Ganyokrokusumo tidak bisa bersatu terus lagi Sultan Agung Ganyokrokusumo punya anak Raden Masayidin itu ya Mangkurat itu malah terbesar belah karena apa tidak terawatnya wahyu ini gitu loh saya rasa demikian artinya saya tidak akan melebih-lebihkan dan saya mohon maaf juga karena mungkin ini adalah pandangan yang tidak harus siakini ya tapi kurang lebihnya saya punya sakrawat yang demikian mengapa Aceh yang katanya daerah khusus istimewa terus Jogja malah sana yang banyak orang sholat juga terjadi tsunami Jogja juga terjadi rindu pada tahun berapa itu 2000 berapa gitu loh 2006 2006 kurang lebih sana juga terjadi tsunami ini sebenarnya nanti akan saya babar artinya pamalinya pamalinya wahyu ini karena memang kurang merawat kepada leluhur dan apa arti sebuah nama juga nanti saya akan saya jelaskan sehingga ketika itu kan terus muncul Pak Ubu Wono nanti akan saya jelaskan itu pamali masih ada dua pamali yang harus saya saya ditarakan mungkin bukan berarti harus diyakini tapi nisaya ini adalah bisa menjadi referensi bagi anak cucu Nusantara anak cucu Jawa ini dalam dalam ibaratnya menggapai tujuan gemah ripah lojinawinya kepemimpinan kepemimpinan ini kan sangat dominan artinya makmur karorane tanah Jawa makmur karorane Indonesia ini bergantung kepada pemimpinnya jadi intinya demikian kurang merawatnya waktu itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati